Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Anca Rahadiansah dari Global Kurban ACT akan melaporkan langsung dari padua dalam aksi Global Kurban kali ini kita akan membagikan paket kurban kita akan memasak untuk para pengungsi yang ada di perbatasan yang mereka adalah pengungsi baru nantinya kita akan bagikan dalam bentuk memasak ini adalah salah satu upaya kita dalam memuliakan pengungsi lihat laging kurbannya kita masak dengan nasi nanti mereka akan tinggal makan di perbatasan ini ada warga sekitar yang juga mengungsi rohingya yang kita juga bagikan karena mereka tidak punya alat masak di perbatasan pengungsian baru itu di Nakung Sari dan Puta Palong serta lalu kali terutama kita upayakan untuk memuliakan mereka dengan cara memberikan masakan matang dari daging kurban tersebut ini dari upaya kita bersama dengan donasi donatur maaf donatur ACT untuk memuliakan pengungsi walaupun agak sulit masuk ke sana kita akan coba mendistribusi hampir seribu paket dengan relawan lokal mohon doanya mohon doa restunya agar dimudahkan dan mereka akan dapat kebahagiaan dari kita dari Indonesia dan para donatur merasakan juga daging kurban karena kebutuhan mereka juga selain sandang juga pangan juga juga kesehatan sangat sulit situasinya di sana kita tidak bisa membayangkan bahwa kondisi di Bangladesh juga sangat hari-hari ini sering turun hujan memang sedang musim hujan panitia lokal bersama ACT berupaya dan agar memudahkan mereka yang baru saja datang di pengungsian nanti kita akan distribusi ke sana sekitar hampir 4 jam dari sini kita akan coba masuk melalui relawan lokal dan memberikan seribu paket tangan matang untuk pengungsian baru di Balukali dan Matungusari itu saja mungkin report sementara dari kami mohon doanya sekali lagi kepada sahabat kemanusiaan Indonesia terima kasih banyak para donatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh global kurban ACT melaporkan dari padua Citagong Bang Ledes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh